BIO TEKNOLOGI Cita sedang membantu ibu menyiapkan makan siang. Ada tempe goreng dan semur ayam kesukaan Cita. Ibu bilang tempe dan kecap untuk semur terbuat dari bahan yang sama yaitu kacang kedelai. Ibu juga sudah menyiapkan buah semangka tanpa biji sebagai hidangan penutup. Cita jadi penasaran, kenapa kacang kedelai bisa berubah menjadi tempe atau kecap ya? Lalu kenapa ada semangka yang tidak punya biji? Ya, semua itu karena adanya bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang menggunakan organisme hidup atau bagiannya untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi kita manusia. Proses pembuatan tempe dan kecap menggunakan prinsip bioteknologi konvensional. Sedangkan pembuatan semangka tanpa biji menggunakan prinsip bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan teknologi yang sederhana. Memanfaatkan organisme secara langsung seperti bakteri dan jamur dan melibatkan proses fermentasi. Sementara, bioteknologi modern menggunakan teknologi yang canggih hanya memanfaatkan bagian dari organisme dan melibatkan proses rekayasa genetika. Dalam video pewarisan sifat makhluk hidup berikut, kamu sudah mempelajari tentang gen yang berperan mengatur dan mewariskan suatu sifat dari makhluk hidup. Nah, dalam rekayasa genetika, gen yang sifatnya merugikan akan dipotong atau dihilangkan. Sedangkan gen yang sifatnya menguntungkan akan disisipkan atau ditambahkan. Bioteknologi bisa dipakai dalam berbagai bidang loh. Misalnya bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, sampai energi. Dalam bidang pangan, bioteknologi dapat menciptakan jenis makanan baru atau menambah nilai gizi pada makanan. Tempe dan kecap menggunakan ragi jamur dari jenis yang berbeda. Jamur akan mengubah protein pada kacang kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Benang-benang pada jamur akan mengikat kacang kedelai satu sama lain menjadi tempe yang utuh. Berbagai jenis makanan lain dan mikroorganisme yang ditambahkan terangkum pada tabel berikut. Dalam bidang pertanian, bioteknologi bertujuan untuk memperoleh hasil panen yang melimpah, tahan terhadap hama, penyakit, atau cuaca, dan menambah nilai gizi. Contohnya adalah tanaman transgenik yang dibuat dengan cara rekayasa genetika. Contoh tanaman transgenik adalah golden rice yang mengandung gizi tambahan berupa provitamin A. Jagung transgenik yang produksinya lebih tinggi dan tahan hama. Tomat transgenik yang tidak mudah mengerut kulitnya. Atau buah-buahan tanpa biji seperti semangka dan jeruk. Selain menghasilkan sifat yang unggul pada tanaman, bioteknologi juga dapat memperbanyak bibit tanaman dengan cepat, efektif, dan berkualitas. Prosesnya disebut dengan kultur jaringan. Prinsipnya adalah setiap sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru atau totipotensi. Dalam bidang peternakan, bioteknologi bertujuan untuk mendapatkan kualitas ternak yang unggul. Misalnya, sapi yang memiliki banyak daging dan susu dengan kualitas baik. Selain melalui rekayasa genetika, cara lain adalah dengan inseminasi buatan. Sel sperma dengan kualitas unggul disuntikkan ke dalam rahim induk betina agar terjadi pembuahan dan kehamilan. Anak yang dihasilkan akan memiliki sifat unggul seperti induk jantannya. Dalam bidang kesehatan, bioteknologi juga berperan besar. Contohnya dalam pembuatan antibiotik dan vaksin. Antibiotik digunakan untuk menghambat atau mematikan bakteri penyedat penyakit. Contohnya antibiotik penisilin yang dibuat dari jamur penisilum. Sementara vaksin digunakan untuk memicu terbentuknya antibody pada tubuh. Vaksin dibuat dari virus atau bakteri yang telah dilemahkan. Bioteknologi juga dimanfaatkan dalam bidang lingkungan untuk membersihkan limba atau polutan yang mencemari lingkungan. Contohnya bakteri pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak di lautan. Dalam bidang energi, bioteknologi digunakan untuk menghasilkan bahan bakar kendaraan, kompor, atau pembangkit listrik. Bahan baku seperti gula tebu, jagung, atau kotoran ternak diolah menjadi bahan bakar dengan bantuan bakteri. Di balik manfaat bioteknologi yang begitu banyak, bioteknologi juga mungkin memberikan dampak negatif bagi kesehatan, seperti mengalami keracunan atau alergi. Dampak negatif bagi alam adalah terganggunya keseimbangan ekosistem dan menurunnya keanekaragaman hayati karena hanya organisme unggul yang dikembangbiakan. Wah, setelah mempelajari bioteknologi, kita jadi bersyukur ya dengan pengetahuan ini, karena bisa menghasilkan produk yang bermanfaat dan berkualitas baik. Namun, bioteknologi harus digunakan secara bijak agar keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati tetap terjaga dengan baik. Sekarang, banyak dikembangkan kantong plastik yang terbuat dari tanaman singkong atau rumput laut. Pembuatan plastik ini menggunakan bantuan bakteri atau jamur sehingga termasuk bioteknologi. Kira-kira apa tujuan pembuatan plastik dari tanaman? Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal lebih banyak topik bioteknologi, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rais Cita. Kejar Cita, Kejar Cita, Kejar Cita, Kejar Cita. Terima kasih.